Jangan coba-coba lari daripada agama Jangan coba-coba lari daripada ketaatan kepada Allah Percuma, gak akan menang Percuma, gak akan menang manusia ini Siapa yang lari daripada peringatanku kata Allah Siapa yang coba-coba lari daripada peringatanku Daripada Al-Quran Maka aku akan datangkan kepada orang itu kehidupan yang gersang Aku akan datangkan kepada orang itu kehidupan yang gersang Dan nanti aku akan mahsarkan dia dalam keadaan buta Kaget dia Kenapa menjadi buta? Di dunia punya mata Di dunia bisa melihat saat berada di mahsar Matanya menjadi buta Padahal mahsar itu hari yang sangat mencegah Mahsar itu hari yang sangat menakutkan Menyeramkan Hufatan, auratan, hurlan Manusia dalam keadaan terlanjang Tidak berakhitan Tidak beralas kaki Laki-laki dan wanita Dikumpulkan di satu padang yang luas Sampai-sampai Aisyah RA bertanya kepada Nabi SAW Apakah mereka tidak melihat lawan jenisnya ya Rasulullah Ketika mereka dikumpulkan dalam keadaan terlanjang Tidak berakhitan satu dengan yang lain Kata Nabi SAW Peristiwa saat itu sangat genting Wahai Aisyah Sangat mencekam Wahai Aisyah Sehingga seseorang sudah tidak akan berfikir lagi untuk melihat lawan jenisnya Dalam keadaan seperti itu Manusia durhaka yang sombong kepada Allah ini Aku akan mahsarkan dia dalam keadaan buta Mahsar dalam keadaan buta Sudah susah Sudah sulit Sudah mencekam Dibutakan lagi oleh Allah Kenapa? Karena saat di dunia Dia buta daripada firman-firman Allah Maka dia tanya Ya Allah Kenapa hari ini mataku menjadi buta? Kenapa mataku menjadi buta saat ini ya Allah Sedangkan dulu di dunia Aku punya mata dan bisa melihat ya Allah Dulu saat kau hidup di dunia Aku datangkan peringatan kepada kamu Aku turunkan Al-Quran Aku turunkan Nabi dan Rasul kekasih-kekasihku Untuk membimbing kamu Menasehati kamu Aku datangkan da'i-da'i mengetuk pintu rumahmu Aku datangkan da'i-da'i menyampaikan agama kepada kamu di masjid Tapi kau lupakan itu semua Kau tidak mau berduli Kau cuek Kau sibuk dengan kemaksiatanmu kepada aku Maka rasakan Kata Allah Hari ini aku akan melupakan kamu selama-lamanya Mana ada malapetaka Yang lebih Menyedihkan Dibandingkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Melupakan hambanya Maka jangan kita coba-coba Untuk maksiat kepada Allah Jangan kita coba-coba Untuk berhenti taat kepada Allah Taat kepada Allah itu Tidak boleh libur Tidak boleh cuti Wah saya sudah capek ini Sudah lama ini taat kepada Allah ini Sekarang mau cuti dululah Satu tahun Istirahat dulu Tidak boleh Kalau saat itu kita mati Terus bagaimana Terus Taqwa kepada Allah Pagi taqwa Siang taqwa Sore taqwa Malam taqwa Di rumah taqwa Di masjid taqwa Di kantor taqwa Di jalan taqwa Terus taqwa kepada Allah Ketika kamu selesai Mengerjakan satu amalan Kau beralih ke amalan yang lain Ketika selesai Mengerjakan satu ibadah Beralih ke ibadah yang lain Tidak boleh cuti Tidak boleh libur Dalam taat kepada Allah Terus kamu infak di jalan Allah Terus kamu ibadah kepada Allah Dan jangan kau ceburkan diri kamu Dalam jurang kebinasaan Tidak boleh liburkan diri kamu Terima kasih.